Salat Idul Fitri 1443 Hijriah, Pemprov Aceh digelar di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Tak hanya masyarakat Aceh, sejumlah pejabat terpantau mengikuti ibadah salat di area Masjid Raya Baitur Rahman. Berdasarkan pantauan pejabat paling utama yang terlihat mengikuti proses ibadah ialah Gubernur Aceh Nova Iryansyah bersama istri serta Forkopimda Aceh. Di Masjid Raya Baitur Rahman, Tengku Miswar Muhammad bertindak sebagai imam dan Profesor Syah Rizal Abbas bertindak sebagai khatib. Dalam khutbahnya yang berjudul reaktualisasi nilai fitrah dalam kehidupan manusia, Prof. Syah Rizal mengajak seluruh jamaah salat Id untuk selalu bersyukur. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang termaktub dalam Quran Surat Ibrahim ayat 7, yang artinya, Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya, aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat pedih. Tokoh yang pernah menjabat sebagai Kepala Dina Syarihan Islam Aceh itu juga mengajak para jamaah untuk kembali merenungkan tiga pesan Rasulullah yang harus dilakukan pada Hari Raya Idul Fitri, yaitu anjuran untuk mengulurkan tangan saling memaafkan. Selanjutnya, Rasulullah juga berpesan agar setiap Muslim kembali merajut dan mempererat silaturahmi, saling mengunjungi dan saling berkomunikasi karena silaturahmi akan memperkuat uhuah Islamia. Beliau menambahkan, terakhir, Rasulullah juga berpesan agar pada Hari Raya setiap kita dianjurkan untuk mengunjungi orang tua dan meminta maaf dan ampunan atas segala salah dan hilaf. Jika orang tua sudah berpulang, maka jangan lupa untuk berziarah kubur dan memanjatkan doa-doa terbaik pada Allah Sang Maha Kuasa. Antusias masyarakat cukup tinggi untuk melaksanakan salat id berjamaah. Ini terlihat dari jamaah yang tidak saja memenuhi bagian dalam masjid, tapi juga bagian luar Baitur Rahman. Kondisi ini sangat kontras dengan pemandangan dua tahun yang lalu, di mana pemerintah membatasi perkumpulan masyarakat menyusul COVID-19.